Intro Sebanyak 14 paket nerkoba jenis sabu dengan berat 5,59 gram berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dari 4 pelaku Selain itu, ribuan obat terlarang jenis pil dextro juga ikut diamankan dari tangan 4 pelaku lainnya beserta 8 telepon genggam sebagai alat transaksi komunikasi penjualan barang-barang haram tersebut Dari 8 pelaku, 4 diantaranya berprofesi sebagai penjualan kelontongan dan baru satu bulan menjadi penjual narkoba Sementara target sasarannya yakni para supir-supir angkot Ada pun hasil dari penjualan obat-obat terlarang itu hanya untuk dipergunakan biaya hidup sehari-hari karena sepinya pembeli di masa pandemi ini Penyelingka berhasil mengungkap bidang-bidana sabu-sabu penyelangginaan sabu-sabu di mana kita berhasil mengamankan 4 tersangka Ini barang bukti yang kita amankan dari 4 tersangka ini ada 14 paket sabu-sabu beserta handphone dan juga bom, tipa bom alat sabu-sabu dengan total berat 5,59 gram Ada pun tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Pasal 114 dan pasal 112 Dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 12 tahun penjara Dari Majalengka, Jawa Barat Edwin Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!